Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi di channel youtube Nurmalasari Pratama Di videoku kali ini, aku akan berbagi resep cara membuat brownies kukus coklatos yang cuma dengan salto telur, tanpa mixer dan juga takaran sendok Sangat cocok sekali ya, dijadikan camilan ataupun ide jualan Yang mau tau resep dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Pertama-tama siapkan wadah, lalu pecahkan 1 butir telur Lalu tambahkan 8 sendok makan gula pasir Selanjutnya kita kocok atau kita aduk pakai wis seperti ini Kita kocok kurang lebih selama 3-5 menit ya Selanjutnya tambahkan 8 sendok makan tepung terigu Kita masukkan 4 sendok makan terlebih dahulu ya tepung terigunya Jangan lupa sambil diayak, biar gak ada adonan yang bergerindil Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan tepung terigu lagi Lalu tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk Dan 1 bungkus coklatos bubuk Selanjutnya kita ayak kembali Dan selanjutnya tambahkan 1,5 sendok teh soda kue Dan selanjutnya kita aduk Lanjut tambahkan air 1,4 gelas seperti ini ya Kurang lebih untuk takaran gelasnya Sambil kita masukkan air sambil kita aduk juga ya Kita aduk adonan hingga tercampur Setelah tercampur seperti ini Selanjutnya tambahkan minyak sebanyak 8 sendok makan Selanjutnya kita aduk kembali hingga tercampur Lalu selanjutnya Biar warnanya tambah menarik Disini aku tambahkan juga pasta coklat ya Kurang lebih aku masukkan Sebanyak 1 sendok makan Lalu setelah itu kita aduk kembali Hingga semuanya benar-benar tercampur Selanjutnya siapkan cetakan Ataupun loyang yang sudah kita olesi Dengan margarin tipis-tipis Masukkan adonan ke dalam cetakan Dan setelah selesai Selanjutnya siap kita kukus Dan sebelumnya disini Sudah aku panaskan panci kukusan terlebih dahulu Dan untuk tutupnya Jangan lupa kita lapisi dengan kain bersih ya Kukus selama 30 menit Atau sampai matang Dengan api sedang Setelah 30 menit Kita buka tutup kukusannya Untuk mengetes sudah matang atau belum bolunya Kita pakai bantuan tusukan sate seperti ini ya Jika tidak ada adonan yang menempel Kedalam tusukan sate Tandainya bolunya sudah matang Tunggu adonan hingga dingin Lalu setelah itu kita lepaskan dari cetakannya Untuk ide jualan Disini aku pakai bok nasi ya Untuk ukurannya aku taruh di deskripsi bok Selanjutnya kita masukkan brownies kukus coklatosnya Untuk harga jualnya tinggal disesuaikan saja ya Dengan modal teman-teman Nah ini dia brownies coklatos kukusnya sudah jadi Cuma pakai 1 telur Takaran 8 sendok makan Tanpa mixer Hasilnya sebesar ini Cocok sekali ya Dijadikan ide jualan Ataupun camilan di rumah Terima kasih ya Sudah menonton videoku sampai selesai Semoga videoku bermanfaat Tetap dukung channel aku terus Dengan cara subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya juga Selamat mencoba Dan wassalamualaikum Assalamualaikum